Halo, Assalamualaikum teman-teman Pada video kali ini, saya akan menceritakan mengenai Budi dan Rani Mereka adalah dua sahabat yang selalu penasaran dengan hal-hal di sekitar mereka Nah, jadi hari ini mereka akan belajar tentang lingkungan sosial Yuk kita ikuti Rani, apa sih lingkungan sosial itu? Menurutku, lingkungan sosial itu adalah tempat di mana kita berinteraksi dengan orang lain Misalnya nih, di rumah Nah, terus di sekolah atau masyarakat sekitar Oh, jadi bukan hanya lingkungan fisik seperti taman atau rumah ya, Ran? Ya, betul Rani, lingkungan sosial itu lebih keinteraksi atau hubungan kita dengan orang lain Setelah Budi dan Rani selesai bercerita, Budi pun pulang ke rumahnya Budi, jangan memucapkan terima kasih ke Pak Awawan yang membantu memperbaiki sebeda kamu ya Ya, iya Bu Pak Awawan itu baik sekali Jadi, berbuat baik ketetangga juga bagian dari lingkungan sosial ya Bu Tepat sekali nak Kita hidup harus saling membantu agar hidup kita menjadi lebih nyaman Terima kasih ya Pak Awawan sudah membantu memperbaiki sepeda saya Ya, sama-sama Budi senang bisa membantu Keesokan harinya, Budi pun masuk sekolah Lingkungan sosial meliputi semua orang di sekitar kita Seperti keluarga, teman, guru, dan tetangga Kalau bekerja sama, pekerjaan jadi lebih cepat selesai ya Bu Ya, Budi selain itu, kita juga belajar menghargai pendapat teman Karena menghargai pendapat teman kita itu juga termasuk ke lingkungan sosial Setelah pulang sekolah, Budi pun berjumpa lagi dengan Rani Ternyata lingkungan sosial itu sangat penting ya Kita jadi belajar saling membantu, bekerja sama, dan menghargai Betul Budi Kalau semua orang memahami ini Pasti lingkungan sosial kita akan menjadi tempat yang nyaman dan bahagia Bagaimana teman-teman, yuk kita jaga lingkungan sosial kita Dengan saling menghormati, membantu, dan bekerja sama Agar hidup kita menjadi lebih nyaman dan bahagia Nah, sekian dulu nih video dari saya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa